Intro Foodies, kenal ini lodeh ceker dan lontong mie khas suroboyo Siap makan bar-bar deh kamu kalau kesini Karena porsinya super besar dan pastinya bikin kenyang Tapi seperti biasa ya Foodies, kalau di terverifikasi andol Butuh effort dikit lah, kalau mau icip-icip Antre dulu sesuai urutan Foodies, ini dia nih warung yang viral banget di kota suroboyo Namanya warung baksi, liat ya di belakang orang pada antri pengen beli sarapan Katanya sih ada lodeh ceker dan juga lontong mie Hmm, kira-kira seenak apa ya kalau diliat antrian yang panjang kayak begini Kayaknya approve nih, kita antri dulu Warung kerumahan yang satu ini sudah dikelola sama generasi kedua Foodies Tapi tetap rame aja loh Racikan bumbu petis dan cabai rawitnya kudu dibikin dadakan Sesuai dengan request para pelanggan Jadi buat yang suka pedas atau gak demen sama sekali sama cabai Yuk monggo langsung sampein aja ke mbaknya ya Flexible kok Ini jadi setan namanya Budhisia Selain bumbu, bahan lainnya juga gak kalah menarik nih buat di spill foodies Dan disini semua bahan diolos sendiri loh, jadi dipastikan higienis Ini adalah lontongnya, biar kenyang ya Karena wong furuh buye itu kalau misalnya makan itu harus kenyang pagi-pagi bener gak? Oke, pipsu Yowis, kita langsung aja raci-raci Dua-duanya langsung deh Lontong sama loce Tep pertama, cabai rawit setannya kudu dipotong kecil-kecil dulu ya dan Nah, kemudian tambahkan petis dan juga bawang putih gorengnya Lalu diulek deh hingga merata sempurna Oke, terus? Bawang putih Bawang putih, tuh bawang putih Wow, ini bawang putihnya habis digoreng diulek langsung ya Kalau misalnya bawang goreng, yaudah biasanya langsung ditabur-taburin aja kan Oke, nah ini tuh unik nih foodies Jadi dia langsung diulek Emang agak lain ya foodies Biasanya yang diulek begini kan kalau mau bikin ketoprak Bukan tanpa alasan sih emang Karena kalau bumbunya diracik dadakan Rasa petisnya akan lebih mantul di lidah Jumlah petisnya mau seberapa banyak pun juga bisa disesuaikan ya Dengan selera masing-masing Jadi udah pasti endes dong Oke deh, kalau bumbunya udah diracik Jangan lupa dicip-icip dulu Iya kan? Kalau udah pas, langsung deh tambahkan isiannya Oke, ini kita langsung bikin dua porsi Ini buat lontong mie itu buat loceh Ini kalau lontong mie ini kuahnya apa nih, Bu? Jadi kaldu sapi Oh, kuahnya kaldu sapi Sama ini ada kecap, ada kecap dikit Sama toge ya Oh, kuahnya aja Oh, ini kuahnya dulu? Iya Oke, segini Isiannya ini juga bisa pilih sesuai selera kamu ya, Foodies Tapi kalau mau endel, so pasti yang komplit Apalagi kalau udah gorengan lentol yang turun gunung Wah, makin endelita nih Tuh, ditambahin tahu Buat lontong mie-nya Ini kalau misalnya mau request, aduh aku mau pakai tahu boleh juga berarti ya Oke Boleh, nggak pakai lentol juga mau Oh, lentol Lontol ini dari apa sih ini dia? Dari kacang ijo? Oke, kacang berat Oh, kacang berat Oke, oke, oke Singkong Singkong? Oke, jadi ini juga wajib dimasukin nih Enak ini Enak itu, enak-enak Dimakan biasa aja tuh enak ya, apalagi dicampur Duh, lentol emang the best ya, Foodies Bisa juga nih kalau mau digaduhin dengan cuculan sambal peti, sok atuh Hahaha, lentol ini bisa berbahan dasar kacang hijau atau kacang tolo Tapi kalau di warung mbak ini sih, pakai campuran singkong juga, Foodies Wah, lihat tuh, dambah ngundung aja ya kan Lontong mie dan juga lode cekernya Ini wis, bisa langsung dimakan Kasih mie dulu Oh, kasih mie dulu Oh, ada yang ketinggalan Kasih mie dulu, segini Cukup ya Oke, terus Kasih bawang Aduh, ini kalau udah bawang merah ditaburi ini pasti enak banget Oh, kurang Oh, kurang-kurang dikit lagi yuh Tuh, oke Ini ditambahin juga Tuh, wadidaw Sudah, ini dia hasil karya saya sama mbaknya ya kan Wow, menarik banget buat segera dicoba Yowes, mbak, aku pengen langsung santap-santap Aku bukan SD ya Oke, yuk, let's go Harga seporsi lontong mie cuma 11 ribuan aja Kalau untuk lode cekernya 15 ribuan ya Diingat di Foodies jam bukannya Start dari setengah 6 pagi Jadi sebelum antara anak sekolah Sabi banget nih buat mampir kesini dulu Bisa kan makan di tempat atau take away juga boleh Oke, nah ini pertama lontong mie-nya Kita aduk-aduk dulu ya kan Ini ada petis, kemudian ada cabenya juga Kemudian ada toge Wow, banyak banget aku pengen cobain Langsung ini ada toge Kemudian nih lontongnya Ini dia, abisilah Serius Ini rasanya gurih pedas Cuma tadi berhubung cabainya ada dua Menurut aku ini Bisa dikatakan cukup pedas ya Karena dia pakai cabai rawit setan yang benar-benar gak mas banget pedasnya Nah, jadi paham ya Dan Kenapa warung ini setiap hari selalu diserbus sama para pembeli Ternyata rasanya emang parah enaknya, Foodies Sayur toge yang segar ditambah dengan tahu dan lente yang garing Wah, kayak udah jodoh aja gitu loh Apalagi kalau lontongnya dibanyakin Pasti puas nih, Foodies Oke Sepertinya yang ini Gak kalah pedas ya Dari kuahnya Jadi ini lode dicampur dengan ceker Dicampur dengan lontong juga Tuh Biasa lode kan, yowes lah Pakai nasi putih kan Nah, kalau ini pakai lontong Ditambah dengan ceker Dan juga ada kepala ayamnya Tuh Wow Hmm Kita langsung aja sikat ya Berdengar sabar nih, Foodies Hmm Ini Nangka sama lontongnya Hmm Siapa sih yang tahan buat gak pesennya Kalau udah ngeliat kepala ayam kayak begini Haha Rasa kuah lodehnya yang gurih dan pedas Asli menambah nafsu makan menjadi dua kali lipat Ini Lazis Hmm Asli gak mau berhenti makannya Enak banget Ditambah kepala dan juga cekernya Wadidaw Bikin lagi, Foodies Hmm Panggilan nih buat para pecinta ceker Sekoy mampir ya Cekernya gede-gede banget loh, Foodies Wuhh, menggoda Yowes lah Yang bingung kali ini mau sarapan apa di kota Surubu yuk Gaskin aja langsung ke warung basi Alamatnya ada di Gangka SM di Kecamatan Jambangan Catet tuh Besok masuk samperin, oke Murah meriah kan Tapi kalau misalnya mau kesini Datangnya harus pagi-pagi Kalau udah siangan dikit Nudus nanti Foodies Cewes langsung ya Ingat makan receh Menuruh receh Tapi rasa Garecehan Muzika 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 Muzika